Terakhir kan uji coba, tadi Pak Selamat bilang cuma sekali dan bukan pasangan UDR-nya. Ini kalau Mas melihat gimana nih untuk kehasian games dengan uji cobanya cuma sekali. Jadi kalau emang kalau menurut saya secara itu uji coba memang kurang. Uji coba memang kurang. Karena kemarin itu, waktu mau uji coba, rencana memang kita mengirim dua hati. Karena si Bintang punya cekera pasatian, jadi kita juga punya alternatif bagaimana kalau senior di kampung dengan senior waktu itu sama-sama, saya berunding. Ya kita coba nanti gimana hasilnya di sana, ternyata hasilnya tidak sesuai kita harapkan. Terus Alhamdulillah sekarang bahunya si Bintang Akbar udah pembaik, udah 100% lah sekarang. Jadi kita balikin lagi dengan waktu pasangan di Sigi. Di dalanya sama Sofia. Tapi nanti tim satunya siapa Mas? Kalau tim satunya saya belum bisa menentukan waktu belakangnya, karena kan biasanya dilihat dari poin di mereka. Poinnya mereka yang lebih tinggi itu masih bisa, maksudnya dia naik, kan poin di AV sih kan nggak tahu. Oh gitu, nanti untuk ngecek butuhnya, maksudnya ada penentuan ininya? Nanti keluar kok, nanti keluar pas kita ada itu keluar, pas DM itu keluar, nanti poinnya berapa, nanti otomatis mereka yang lebih besar pasti diajari. Oh jadi tim satu-tim itu dari poinnya bukan karena memang dari pelatih? Oh enggak, karena Asvia sama Bintang dibandingkan sama Sofia lebih banyak, pertaniannya lebih banyak Bintang sama Bintang. Sama Aswia, kan Sofiannya kan kemarin di Sigi enggak ikut, jadikan pepon di Sigi enggak ikut, sofian cuma bertangani kemarin ada trial di Cina waktu itu sekali aja. Oh jadi kemarin tuh waktu Sigi enggak di kamar, eh di kamar, yang 2023 itu siapa aja sih misalnya tadi yang turun tuh? Yang turun tuh kan bergu kan? Bergu, si Bintang sama Aswia, Danangnya sama Gilang. Oh iya iya, kok lupa sih? Gilangnya lututnya waktu kemarin mau ke Cina. Udah enggak bisa dipakai. Iya. Oh kenapa? Maksudnya pas latihannya? Iya. Oh enggak, udah cenderah lama sebenernya. Udah dari si game Vietnam. Si game Vietnam, saya belum seberapa parah, masih bisa. Saya tahu lelid lah bisa. Terakhir-terakhir setelah si game Kamboja, selesai. Saya abis itu balik ke Sudarjo. Di situ kelihatannya semakin parah. Harus emang teknik awal secara medis harus dioperasi. Terus dia juga sendiri bilang, Mas saya udah nggak sanggup. Sebenarnya saya sih masih berharap ke dia, tapi gimana lagi kondisi nggak bisa dipakai kakinya. Jadi maksudnya dia dengan kondisi itu mau jangka pendeknya operasi atau ngilih pensiun dini gitu dia? Sementara dia bilang itu pengennya operasi. Dengan operasi kan pasti kan operasi itu paling nggak itu setahun rest. Setahun rest baru bisa di... Itu pun pemulihannya kan agak lama sih kan. Secara kan di Indonesia kan belum ada... Maksudnya tuh... Yang medis yang benar-benar fokus tuh. Terapi, lutut, masih belum... Belum apa ya. Kayak kayak di luar lah. Belum sport science-nya ya? Maka dari PBVSI ada nggak? Maksudnya kan sayang nih potensial gitu buat tim. Masih dibutuhkan. Terus dari PBVSI gimana responnya? Maksudnya untuk ke depan gitu. Karena kan jangan sampai kayak... Kalau selama ini kemarin info terakhir sih emang dia pakai PBJS. Dia pakai PBJS. Katanya sih bisa. Juga... Kalau pakai PBJS. Bilangnya kalau cedera latihan. Kan aja langsung operasi gitu. Maksudnya kan kalau rekomendasi dari... Maksudnya kayak kemenpora siapa tuh bisa. Kan banyak tuh yang... Iya. Di komunisin ke luar negeri kayak gitu. Kemarin tuh... Soalnya kan atlet elit dulu bukan ya. Harusnya kan harusnya setelah... Jangan kayak dibuang gitu kan. Sayang kan sebenarnya masih potensial umurnya juga belum terlalu tua. Tapi itu tadi... Secara dia juga udah kayak kelihatannya... Patah semangat gitu mbak. Sayang itu mbak yang mana. Sayang itu mbak yang mana. Sakit ya mbak. Saya denger sendiri bunyinya... Kelak gitu. Aduh... Itu pas latihan apa pas? Iya pas latihan. Pas latihan. Ngeri yang mana. Kelak gitu. Aduh langsung dia berhenti. Jadi memang bener-bener patah apa? Atau engselnya? Kenapa ya bahasa dokternya tuh... Ligamen apa? Putus. Ya ligamen putus. 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 Jadi emang kata dokter nggak bisa loh nggak dioperasi. Katanya gitu. Berapa dokter bilang gitu. Hasil MR-nya mengatakan gitu putus. Ini co-operasi istirahat setahun. Menurutku kan umurnya juga nggak tua. Nggak tua-tua banget maksudnya. Memang mungkin untuk menyesuaikan lagi nggak. Nggak cepat. Tapi paling nggak masih ada harapan dia lanjut gitu loh. Sebenernya di umurnya dia sih masih bisa. Tapi tergantung. Generasi sekarang itu maksudnya tuh bisa bersaing nggak sama dia. Dia juga bisa bersaing nggak sama yang jino-jino sekarang. Bintang. Kalau Sofian sih. Dia emang. Umur berapa Mas Sofian? Masih baru kemarin. 19. Sampai saya. Kalau Bintang. 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 Bintang itu 20 sekarang. 21. 22. 21. 21. 19. Si Sofian ini. Ya. Si Sofian ini. Ya pengantinya besok ya anak dua nih. Kalau menurut saya sih. Kalau misalkan anak dua tuh berhenti. Ya ya sama dengan. Udah disiapin lah ya. Ya. Kalau Chandra itu memang karena cedera atau memang pengen sendiri dia keluar? Dia memutuskan dia sendiri yang mengundurkan kami dan keperluan keluarga. Hmm. Fokus ke keluarga. Bener sih. Kemarin tuh masih bisa dia. Gak tau mungkin. Yang memilih keluarga. Ya weh. Kita gak bisa maksa. Ya dia juga belum tua banget lah. Chandra. Ya lumayan udah mbak. Iya maksudnya 30 nya bukan. Mas. Mas dulu kan. Lebih. Iya sih. Lebih. Gak mau tau malu. Gak berhenti berhenti. Tapi memang paling jagonya. Belum ada obat. Gak mau berhenti. Gak tau malu. Oke. Tapi masih ada hasil mas. Oke. Dengan kondisi yang kayak gini. Untuk. Apa ya. Kamu kata regenerasikan prosesnya gak gampang untuk penyesuaian lagi. Iya. Nah ini untuk di ASEAN Games ini berat gak sih? Untuk peluang mbak. Emang kita agung berat. Karena disitu. Paling. Disitu kan udah ada Qatar. Latabiannya kan dia udah 3 besar. 5 besar dunia lah. Siap. Betul. Terus disitu ada lagi. Ada China. Tuan rumah. China emang tinggi-tinggi. Tapi masih bisa daripada Qatar. Qatar emang susah emang. Karena udah timnya udah keliatan. Naturalisasi itu bukan? Iya. Kalau Qatar sendiri. Lawan saya aja mungkin. Sekarang. Itu zaman mas dulu tuh udah naturalisasi? Belum. Belum. Dulu naturalisasi juga mbak. Tapi orang berhasil. Sempet kita kalahin. Mungkin. Wah kurang bagus ini gak ambil lagi dari negeri itu. Semuanya kok kayaknya orangnya. Orangnya. Tidak mencerminkan nama negaranya sih. Oh ternyata naturalisasi. Iya. Naturalisasi. Banyak dulu emang. Dari Filipina sering juga. Halo. Siap. Bagaimana? Yang realistis. Kan kemarin 2018 udah lama kan kita ke finalnya. Kan 2016 itu kan di sini kita sebagai tuan rumah kan. Kita banyak diuntungkan lah. Maksudnya kan nama yang ke tuan rumah. Dari sekarang di negara lain. Di negara orang. Realitisnya saya. Kalau gak ketemu di Qatar di penyisian apa dimana gitu. Insya Allah bisa anak-anak bisa di finalnya. Perah lah. Paling gak mempertahankan yang kemarin lah mbak. Karena juga sekarang bagus-bagus lho mbak. Rata semua dari Kazakhstan, Iran. Itu tadi. Hampirnya atas sekarang gak ada yang jelek. Thailand aja. Kemarin anak-anak terlalu kaya lama Thailand. Ya mungkin karena persiapannya kurang emang. Kurang maksimal. Tapi mungkin kendala karena memulai yang baru aja kalau mungkin ya mas. Kalau di luar itu gak ada yang menyulitkan. Gak ada iya. Insya Allah udah secara kondisi anak-anak udah siap semua. Gak ada kendala. Maksudnya ada yang sakit saya gak ada. Jadi target paling mempertahankan hari 2018 ya. Tapi berarti tim satu, tim dua belum. Belum nunggu technical meeting dulu. Iya ngitung poinnya itu. Saya rasa si bintang sama Yaya. Yang satu nya. Kayak si games kemarin ya. Oh poinnya lebih tinggi. Gak memungkinkan ini ya. Apa? Kayak dana sama Yaya gak mungkin sama-sama. Apa itu? Dipasangkan. Enggak ya? Enggak. Kemarin kan udah dicoba di Cina tuh. Kan darang sama Yaya ya. Kurang. Kurang ya. Apa? Karena sender dua-duanya. Gimana gak nyambung gitu loh. Dia memang harus ada kayak wistri ya? Iya. Ini berarti kalau bintang juga dari Lombok? Enggak bintangnya dari Jawa Timur. Oh. Lombok. Lombok-lombok jati-jati. Oh mungkin cocoknya ya. Wah. Itu tadi. Emang susah sih memang orang-orang timur ya kalau individu. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.